Oke guys, balik lagi bersama gue Payudan Nah, di video kali ini aku akan memulai petualangan baru di Minecraft Survival Tapi setiap aku bangun tidur, aku akan berubah menjadi mobs yang berbeda Aku bisa jadi ayam, bisa jadi jamet, bisa jadi cewek cantik Bahkan aku bisa menjadi dragon jelek nantinya Wow, kira-kira apakah Payudan bisa bertahan hidup dengan kutukan itu? Ya, cuman kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin Payudan bertahan lama disini Oke guys, langsung saja kita mulai Dan let's do this guys Oke guys, jadi di awal ini aku dikutuk sama Minecraft buat jadi ayam dulu guys Di hari ke-0 ini guys Jadi gue harus bertahan hidup menjadi ayam terlebih dahulu guys Ini nyawanya cuman ada 2 bro Oh my god guys, jadi ayam gini rasanya ya Nyawanya cuman 2 guys Waduh, dan hebatnya kita bisa masuk ke 1 blok Nih coba nih Wuh kan, seru banget guys jadi ayam guys Tapi ini masalahnya, nyawanya aduh Ini 1 kali kill kita dipukul sama mas-mas jamet langsung tewas guys ya Apalagi kita dibom sama si cewek cantik Jadi awal ini kita harus langsung bertahan hidup guys ya Kita akan lihat di hari selanjutnya kira-kira Payudan akan menjadi apa ya guys ya Kalau kita jalan pakai ayam, kenapa kita kayak melayang gitu? Coba-coba, gue mau testing guys Gue testing, apakah Oh, kita bisa melayang guys Iya, ayam itu kan punya sayap guys ya Oh my godness Wah, oh my god, ini ada ravin guys Tapi gue masih belum berani masuk guys Pasti gue langsung tewas guys ya Kalau, oh Oh my godness guys Kita ketemu sama para villager di kampung ini temen-temen Oke, karena gue ayam jadi gue tidak takut untuk lompat ke bawah Let's go Wuh, enak banget guys Enak kali guys, kita bisa langsung lompat seketika begitu guys ya Oh my god, ada kucing guys Gue takut dimakan sama kucing guys Eh, ada kawan kita guys Lihat guys, ada kawan kita guys Tapi hebatnya kita, kita bisa pukul dia guys Kita bisa pukul dia guys Oke, kita ambil dagingnya deh guys Oke, oke, kita akan ambil ayam Wow, guys Gue baru tau guys Gue adalah ayam yang kanibal guys Gue adalah ayam yang sangat berbahaya guys Jadi, jangan macam-macam sama gue guys ya Oke, sekarang gue akan cek dulu guys Di rumahnya apakah ada benda-benda terlarang guys Jadi, gue akan cek dulu Oh my god, lupa Dia pasti bingung guys Kenapa ayam bisa buka pintu begitu ya kan Oke, dia pasti bingung tuh Tuh, dia bingung guys Oke, jadi sekarang gue akan langsung cek aja chestnya isinya apa guys Oke, let's go Oh my god Pelit banget isinya Cuman ada satu roti begitu guys ya Tapi gapapa, setidaknya kita bisa makan guys Jadi, gue akan mencoba untuk bikin craft-craft dulu guys Ini adalah ayam pertama kalinya ya Ayam bisa nge-craft-nge-craft sesuatu gitu guys Ini pasti konyol banget guys Jadi, seperti biasa kita bikin pick egg Dan beberapa tools-tools lainnya guys Oke, gue akan cek dulu di rumah satunya guys Siapa tau ada chest juga Oh, ada-ada-ada Kita akan cek dulu Oh, ini dia guys Ada beberapa makanan dan potato guys Oke, sebelum itu kita akan siapkan dulu call-callnya Supaya kita tidak diserang sama jamet di dalam guys ya Karena di dalam gelap banget Jadi, kita akan mempersiapkan diri Mempersiapkan diri untuk kita mining-mining is life guys Oke, let's go Kita siapkan call-nya dulu guys Oke, oke Sekarang kita langsung saja masuk Tapi sebelum itu kita siapin dulu torchnya Dan kita akan langsung menjelajahi di dalam guys ya Oke, let's go Let's go Oke guys Untuk pertama kalinya gue mining pakai ayam ke dalam guys Kita jadi ayam chicken di sini guys Oke Awas hati-hati Ada Oh my god Kita pasti langsung tewas seketika guys Dia sakit banget guys Oke, oke Awas, awas kita Oh, banyak banget cuy Oh, banyak banget Awas hati-hati Gimana kalau kita bikin lorong sekecil ini guys Nah, kita bikin lorong aja guys Kita pinter banget guys Karena kita ayam Jadi kita bisa masuk ke dalam sini guys Seru banget guys Oke, oke Oke, karena gue kecil Jadi gue bisa pakai jalan pintas guys Gue akan mencari iron dari bawah sini teman-teman Wow, ini keren banget guys Waduh, gue tidak menemukan iron sama sekali teman-teman Waduh, kita harus kembali Kayaknya kita harus melawan dia deh guys ya Oke, hati-hati Wah, ini kayaknya udah mulai sore teman-teman Jadi gue mau takut yang ke dalam guys Gue takutnya Gue itu berubah di dalam goa guys Jadi mau gak mau Gue harus menunggu sampai Tuh, tuh, tuh kan Ini sudah mau malam guys Jadi kita harus Ini aja ya Kita stay di atas aja teman-teman Dan gue mau stay di dekatnya air aja teman-teman Gue takutnya langsung jadi ikan Gue nanti panik guys Panik moment guys Oke Oke, ini sudah malam guys Tuh, lihat ini sore guys Kita sun mori disini teman-teman ya Oh my god Lihat tuh, bulan sutena udah muncul teman-teman Dan saatnya kita akan berubah diri teman-teman Oke Gue sudah tidak kuat guys Gue sudah tidak mampu menjadi ayam Ternyata jadi ayam susah banget ya guys ya Karena nyawanya sedikit begitu guys ya Jadi sekarang gue akan berubah diri guys Oke Sekarang kita langsung saja tidur guys Dan let's go Tidur pertama kali ya Kenapa kepalanya ke atas gitu Dan kita menjadi Jadi lebah Oh my god Oh my god Jadi lebah dong Eh, by the way Berarti kita bisa terbang guys ya Coba, coba Kita bisa terbang gak Oh, kita bisa terbang guys Ini seru banget cuy Berarti kita bisa terbang Setinggi apapun itu ya Coba, coba Bentar guys Gue ambil dulu kasurnya Coba kita Apakah kita bisa terbang teman-teman Apakah kita bisa terbang jauh Oke, gue akan belajar dulu Woy Kita bisa terbang guys Cuy, kita bisa terbang guys Berarti ini kita Harusnya ngambil elitra ya guys ya Atau enggak Kita melawan Dragon jelek begitu Tapi Nyawa kita ini dikit banget guys ya Oh my god guys Tapi gak apa-apa guys Ini setidaknya kita bisa terbang Begitu guys ya Oke, kita harus cepat Untuk mempersiapkan diri Supaya kita bisa ke nether guys Karena kalau misalnya gak cepat Ini kita nanti Keburu jadi mob yang lain guys ya Ke hari berikutnya Begitu ya Oke, oke Oke, kita terbang Woy Kita bisa terbang guys Oh my god Gue suka banget guys Jadi Jadi lebah begitu ya Oh my god Ini adalah Pabriknya Madu CTJ teman-teman Oke, mana rumah kita tadi Oh my god Oke, oke Kita akan langsung bakar airnya teman-teman ya Oke, let's go Oke, let's go Kita akan mining-mining islif Ya, ini kita bisa lebih cepat ya guys ya Waktu kita menjadi lebah seperti ini guys Nih Kita bisa lebih cepat untuk masuk Dan kita tidak takut Untuk jatuh ke bawah seperti ini guys ya Coba kita lihat guys Tuh Wah Guys Kita bisa melewati lava dari atas sini bro Oh my god Gue seneng banget guys Jadi ini ya Oke guys Sekarang kita fokus untuk mencari diamond dulu teman-teman Oh Oh ini dia cuy Oh my god Oke guys Sekarang kita harus fokus Dan kita akan cepat untuk pergi ke nether ya guys ya Karena ini Waduh Gue takut gak bisa nutut guys ya Gue takut gak jadi lebah gini guys Waduh Kita harus cepat Kita harus cepat guys Oke, oke Kita bikin dulu diamond pick eggnya Dan kita langsung saja guys Let's go Oh my god guys Kayaknya gue gak nutut deh Kita pergi ke nether guys Waduh Ini karena udah malam gini guys Jadi kita gak nutut Nanti ini kita pasti udah berubah teman-teman ya Waduh Kayaknya kita gak nutut teman-teman Jadi kita harus tidur nih Mau gak mau Gue sudah dapetin 10 obsidian begitu ya kan Wah ini mau gak mau Kita tidur guys Dan gue akan tidur di atas sini guys Oke Satu Dua Dan tiga Kita tidur guys Oke kita tidur guys Lihat tuh Lebahnya udah tidur Kira-kira pagi-pagi kita jadi apa guys Dan Eh ikan, ikan, ikan Kita jadi ikan guys Oh no Air, 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 air Gue butuh air please Please gue butuh air Oh my god guys Gue jadi ikan guys Tidak Ini gue bisa mati guys Oh no Oke, oke Kita harus cepat-cepat turun guys Eh wait, wait The minutes Kenapa ini Kok kayak gini Ini ngebak ya Oh ngebak teman-teman Oh my god Gue jadi ikan guys Oh tidak ada laba-laba guys Wah ada cewek cantik Oh no Wait, wait, wait Gue ambil nafas dulu Ambil nafas dulu Dan kita langsung kabur guys Kita kabur ke rawa-rawa saja guys Kita jadi Oh, ini kayak Kayak game ikan yang kemarin gue mainin guys Gue jadi ikan Oh my god Oh guys Gimana nih guys Ini kita mau gak mau Gak bisa ke nether guys Wah kita pasti mati Lihat nyawa kita cuman segitu Oh my god Oh ada cewek cantik Awas hati-hati guys Tuh Dia ngejar kita guys Kita pasti langsung mati nih guys Wow nyawa kita cuman dua coy Yaudah guys Ini mau gak mau kita Ngecraft-ngecraft di rumah saja ya Sampai malam begitu ya guys ya Nah disini gue lubangin Dan disini gue akan kasih air guys Nah jadi kita bisa bernafas disini Sambil ngecraft begitu guys ya Oke sekarang gue akan nyiapin guys Seperti Flynn ya Karena kita akan siap-siap pergi ke nether guys ya Mungkin besok akhirnya aja guys Karena kita gak bisa apa-apa Jadi ikan bro Oh my god Gue akan jalan-jalan aja guys Kita akan jalan-jalan ke danau ya Oke oke Kita akan ke danau guys Kita akan cari Lokasi yang nyaman buat jalan-jalan Let's go Wait wait guys Kayaknya kita deket sama lautan yang luas guys Wait Oh my god Ternyata bioma kita deket sama lautan luas ini temen-temen Berarti kita menjelajahi lautan saja temen-temen Gue sudah save koordinat rumah kita guys ya disana Tapi gue akan menjelajahi dulu temen-temen Nah ini lautannya lebih luas lagi temen-temen Siapa tau kita ketemu sama bangkai kapal Titanic Begitu guys ya Oke sekarang kita akan menjelajahi guys Oh my god Ada kawan kita temen-temen Halo Kita sambil nunggu malam begitu guys ya Kita menjelajahi dulu lautan-lautan ini Gue coba Gue akan ambil beberapa ikan-ikan cone ini guys Kita akan ambil ikan cone-nya dulu guys Apakah bisa guys Dan Oh bisa cuy Oh my god guys Nyonya puff ternyata kuat juga guys Bangkai kapalnya susah banget temen-temen Waduh gue sudah menjelajahi lautan Wih Wait 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 Gue melihat sesuatu guys Itu dia guys kapalnya guys Bangkai kapal Titanic guys Bangkai kapal Titanicnya disitu guys Tapi Gue denger suara ada lumba-lumba guys Oh my god Apakah ini pertanda Oh ini nih lumba-lumba coy Wah ada lumba-lumba guys Halo lumba-lumba ini Lumba-lumba gak boleh dibunuh guys ya Oke sekarang kita langsung saja Masuk ke kapalnya temen-temen Kita bisa masuk lewat bawah sini guys Karena badan kita itu kecil banget guys Oke let's go Kita harus hati-hati Oh ini chestnya ada di bawah Wah guys Untung chestnya kecil guys Ada di bawah sini guys Dan untung kita kecil ya guys Kita bisa masuk-masuk gini guys Coba-coba kita cek Oh my god Kita dapet frost welker Gue juga lupa guys Ini buat apa guys Begitu ya Kita ambil papernya aja Dan beberapa ini Buah-buah gak penting gitu guys Gue juga gak tau disitu buat apa guys Dan sekarang kita akan langsung Ambil beberapa chest-chest yang lain temen-temen Apakah ada chest-chest lain disini Hello Waduh gak bingung guys Gak ada chest lagi disini guys Tuh kan Oke Oh ada-ada-ada Kita ambil dulu guys Dan oh my god emerald coy Oh kita bisa berteran sama Wenderang tadi guys ya Apakah ada chest lagi Oh ada chest lagi Ada chest lagi guys Oke-oke-oke ada chest lagi guys Apakah isinya Kita coba mendapatkan buku aja guys Sama paper Oh wait-wait Ini apa ini Bread treasure map Oh gue juga gak tau Kita ambil aja guys Oke kita akan coba cek di atas guys Oke let's go Oh gak ada guys Udah gak ada guys Udah gak ada Udah gak ada Yuk eh Sekarang kita kayaknya udah pulang guys Tuh Udah mau malam coy Oke wait-wait-wait Gue akan ambil kasur dulu dulu Minjem kasurnya bro Oke-oke let's go Kita akan tidur guys Kita akan tidur Satu Dua Tiga guys Oke kita langsung tidur guys Kita akan menjadi apa Pagi-paginya temen-temen Oke Dan Kita menjadi Oh my god Jadi ikan lagi coy Kok bisa jadi guardian Gini guys Kita menjadi kecebong raksasa guys Kita menjadi kecebong jelek Kali ini guys Oh my god No Kenapa gue jadi ikan lagi guys Tidak Gue tidak suka jadi ikan guys Gak enak guys Gue pengen bisa jadi Yang bisa terbang Kayak tadi itu guys Ya ya mau gak mau Kita harus Mening ini temen-temen ya Ikan Kita mencari ikan aja guys Wah kita menjadi guardian guys Kita menjadi kecebong jelek Ini kali ini guys Oh my god Nasib gue guys Tidak gue tidak suka Jadi kecebong jelek ini guys Jadi gue akan siapin diri Supaya gue bisa pergi Ke Ocean Monument guys ya Oke Sekarang gue akan siapkan diri dulu guys Kita siapkan bahan-bahannya Sekalian gue akan bikin armor Temen-temen ya Supaya lebih kuat gitu guys Misal kita diserang Sama Kawan kecebong jelek ini Nanti kita masih bisa Membelah diri Begitu temen-temen ya Wah ini hebatnya kecebong jelek ini guys Nyawanya banyak banget guys tuh Sampai 2 stak gitu ya guys ya Oh my god Gue menemukan rumahnya Aquaman guys Tapi by the way Makanan gue udah tinggal 1 tadi guys Oh dia tidak menyerang kita Oh menyerang 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 Kita harus hati-hati Oke 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 let's go Dan ini adalah rumahnya Aquaman jelek guys Kita harus berhati-hati begitu guys ya Ada chestnya coy Kita lihat isinya Oh my god Apa ini Fishing root Oh unbreaking Keren-keren guys Kita ambil yang penting-penting saja guys Kita ambil coalnya sama Wah Daging jamed guys Kita bisa makan kali ini guys Waduh gue tidak menemukan Ocean Monumennya teman-teman Kenapa susah banget Ocean Monumen ya Wah ini mau gak mau Kita harus berubah diri dulu guys Oke Gue sudah tidak kuat guys Jadi guardian guys Jadi kecebong jelek ini gak enak banget guys Jadi gue akan tidur aja dulu guys Kita akan lihat Pagi-paginya kita menjadi apa teman-teman Oke Dan kita langsung let's go tidur guys Wah Gue baru lihat ada kecebong jelek Tidur kayak gini guys Oke Dan Wow jadi piglin coy Guys Oh my god Kita jadi babi ngepet guys Oh my god Berarti ini kita bisa kesempatan kita Untuk pergi Ke nether begitu ya Atau kita Pergi ke basement Begitu guys ya Oh my god Oke oke Kita akan pulang guys Oke sekarang kita langsung saja pulang guys Oh my god Apakah ini mimpi guys Oh my god Banyak banget jamednya guys Oh bukan ini atlet panah coy Tapi dia tidak menyerang kita guys Tuh Oh dia tidak menyerang kita coy Ini dia Dia juga tidak menyerang kita Oh sati-sati Oh my god Oh my god Mereka menyerang kita semua Oh my god Oh Ternyata mereka bingung guys Mereka bingung Mereka bingung Oke Oh my god Mereka tawuran coy Guys Mereka tawuran pas liat kita guys Oh my god Oh my god Oke Kita akan buy one Sama si cewek cantik jelek ini teman-teman Oke let's go Oke let's go Let's go Nice Oke kita hancurin dulu Dan kita cek satu persatu Let's go Oh my god Kita dapat ini guys Oke oke Kita dapat daging jamed guys Setidaknya kita bisa makan teman-temanku Oke kita akan buka chest selanjutnya Oh my god Dapat impling coy Oke kita akan buka chest selanjutnya teman-teman Kita dapat golden apple teman-temanku sekalian Oke Oke kita akan buka chest selanjutnya teman-teman Ini dia Oh dapet emerald guys Seperti biasa kita akan ambil tntnya Abis ini kita langsung pulang guys Oke guys Jadi kita harus cepat bikin portalnya guys Nah gue akan bikin di dekat rumah kita teman-teman Jadi kita harus cepat untuk pergi ke nether Supaya Ini tidak malam nih Ini masih siang guys Jadi kita masih ada waktu Untuk kita pergi ke nether guys ya Gue pengen pergi ke ini ya Sarangnya babi ngepet ini guys Apakah kita diserang Atau kita tidak akan diserang teman-teman Sama sahabat-sahabatnya dia Oke Sekarang gue penasaran guys Kita langsung saja Pasang semua portal-portalnya Dan kita langsung let's go guys Apakah kita diserang Sama sahabat-sahabat babi ngepet lainnya Gue akan lanjutin di next episode aja teman-teman Nah makanya teman-teman bantu like Misal di video ini sampai ke 20 ribu like Gue akan lanjutin episode ini teman-teman ya Oke Dan tunggu video gue selanjutnya Dan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax